Pemirsa mudik lebaran 2023 menjadi momentum mudik pertama setelah pemerintah mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tradisi pulang kampung disambut antusiasme masyarakat pada mudik lebaran tahun ini. Diperkirakan jumlah pemudik mencapai 123 juta orang. Pihak kepolisian memperlakukan sistem ganjil genap di ruas tol Karawang Barat km 47 sampai gerbang tol Kalikangkung km 414, begitu juga dengan arah sebaliknya. Sistem ganjil genap ini akan diberlakukan secara situasional. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yeri Tawalujan mengapresiasi kinerja polri khususnya korps lalu lintas dalam mengatur arus mudik lebaran 2023. Kami dari Partai Perindo mengapresiasi kinerja polri khususnya korps lalu lintas polri yang sudah demikian bagus untuk mengatur jalannya arus mudik tahun 2023 Dengan pengaturan ganjil genap yang berlaku situasional, artinya nanti kalau sudah sangat padat, tarulah ada ganjil genap. Lalu ada kontraflow dan juga ada pengaturan satu arah. Tentu ini merupakan kerja yang bagus. Terima kasih telah menonton!